Intro Kejanggalan pesantren Madani Boarding School milik Heri Wirjawan, pelaku pemerkosaan 12 santriwati di Kejamatan Jibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, diungkap oleh pengacara korban Yudi Kurnia di Kediamana di Garut, Jawa Barat, Sabtu 11 Desember 2021. Menurut Yudi, berdasarkan hasil keterangan dari para korban, sekolah yang dikelola Yayasan Pendidikan Sosial Manarul Huda Antapani ini hanya mempunyai satu guru, yaitu Heri sendiri. Santrinya yang semuanya perempuan berusia 13 tahun, tidak pernah belajar. Di pesantren tersebut, Heri bertindak sebagai pengelola dan guru tunggal, tidak ada pengajar lain. Yudi juga mengungkapkan bahwa santri tidak pernah benar-benar belajar, mainkan hanya diminta membuat proposal. Pesantren itu, santrinya adalah perempuan semua. Yang mengajarnya satu orang si oknum itu, laki-laki. Harusnya kan kalau santrinya perempuan, pengajarnya harus perempuan. Ini nggak ada perempuan itu dan laki-laki itu, si ustad itu tinggal di sana, mengajar di sana sendirian, tanpa ada pengawasan pihak lain. Nah ini yang menjadi dia berulang, melakukan berulang-ulang itu. Hal serupa juga diungkap oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Garut, Diah Kurniasari. Menurut Diah, santriwati di pesantren tersebut hidup mandiri dan tidak memiliki pengelola lain selain Heri. Kondisi ini diduga membuat pelaku leluasa memperkosa santriwati hingga hamil dan melahirkan. Walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuma si pelaku. Walaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Berdasarkan salinan dakwaan yang dibacakan jaksa di Kejaksaan Negeri Bandung, Heri Wiriawan memperkosa 12 santriwatinya selama 5 tahun sejak 2016 hingga 2021. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sejumlah pihak juga mendesak pelaku dikenakan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri.